Halo adik-adik yang terkasih, pada bulan November ini ada yang spesial untuk kita, ada yang tahu? Nah, benar, yang spesial itu ialah kita akan memperingati peringatan ibu pendiri kongregasi SSCC, Hati Kudus Yesus dan Maria, pada tanggal 23 November. Ibu pendiri kongregasi SSCC bernama Henriette Aimer, ia lahir di negara Perancis pada tanggal 11 Agustus 1767, sudah lama ya. Henriette Aimer berasal dari keluarga bangsawan. Oleh karena itu, ia dididik seperti kaum bangsawan, seperti bermain piano dan ikut pesta danse. Namun begitu, ia tetap merakyat bersama lingkungan sosialnya. Kemudian, pada saat revolusi Perancis terjadi, situasi berubah. Henriette harus mengalami pengalaman susah, apalagi ketika ia dan ibunya ketahuan menyembunyikan seorang pastor yang menolak untuk mengambil sumpah setia kepada negara. Ia dan ibunya kemudian dipenjara. Ini adalah masa yang menyedihkan dan penuh ketakutan dalam hidup Henriette. Di dalam penjara, Henriette Aimer mengalami perjumpaan dengan Allah. Ia banyak berdoa dan membaca kitab suci, serta melakukan pengakuan dosa dengan bapak pembimbing rohaninya yang bernama Pierre Caudrin. Kemudian ketika Henriette dan ibunya bebas dari penjara, Henriette bergabung dengan asosiasi hati kudus. Walaupun awalnya tidak berlangsung dengan baik, dia sempat mengalami penolakan karena status lamanya sebagai seorang bangsawan. Namun, karena devosinya kepada hati kudus Yesus dan Maria sangat mengakar, dia bersama bapak pembimbing rohaninya, Pastor Pierre Caudrin, mendirikan kongregasi hati kudus Yesus dan Maria yang sampai saat ini masih ada dan terus berkarya. Salah satunya dekat dengan adik-adik sekarang, para suster SSCC. Sebagai mana sejak awal mula berdirinya kongregasi hati kudus Yesus dan Maria, ada banyak orang muda yang ikut melayani Tuhan dan mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Belajar dari Henriette Aimer, kita dapat meneladani sikapnya yang rendah hati, tidak tergiur dengan kenikmatan duniawi, setia pada imannya akan Tuhan, walau sedang mengalami penderitaan, dan selalu setia dalam berdoa. Oke, adik-adik, mari kita meneladani-nya, agar kita dapat hidup baik dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih telah menonton!